Hai Virgo, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu, kali ini saya reading energi full moon in Pisces untuk Virgo. Energinya sudah bisa dirasakan sejak Januari, puncaknya di 31 Agustus ketika full moon in Pisces. Utamakan moonshine, tapi kalau tidak tahu, tidak apa-apa, ikuti saja Zodiac Sun teman-teman, atau teman-teman tonton video-video lain di channel ini dengan tema yang sama untuk mencocokkan apa yang resonate, kemungkinan besar itu adalah moonshine-nya, teman-teman ya. Oke Virgo, apa yang terselesaikan, apa yang didapatkan, dan bagaimana peningkatan spiritualitas Virgo pada full moon in Pisces ini. Virgo, full moon terjadi di house ketujuh ya, Virgo. Di sini ada new beginnings, psychic development, dan death. Wow. Virgo, di bulan Januari sepertinya ada awal baru yang kamu mulai, dan awal baru ini tidak satu aspek kehidupan kamu, tapi ada beberapa aspek. Misalnya, kewajiban pekerjaan yang baru, atau hubungan yang baru, pertemanan baru, lingkup sosial yang baru, ya. Dan penuh dengan pelajaran mental, ya. Di sini ada psychic development. Kamu sepertinya berhadapan dengan orang-orang yang emosinya berbeda-beda, ya. Sehingga kamu harus mencocokkan diri kamu, emosi kamu juga dengan mereka, gitu. Dan kamu juga harus mencari cara untuk mengatasi emosi mereka, agar kamu tetap bisa solid dengan mereka. Kalau mereka ini berada dalam teamwork pekerjaan kamu kan tentu saja, kalau kamu ladeni, gak akan jadi teamwork yang jadi malah rival, gitu ya. Nah, kalau di dalam keluarga, misalnya pasangan, atau orang tua, atau siapa anggota keluarga uring-uringan, terus gitu. Karena emosionalnya labil, ya, atau memang ada masalah juga secara pribadi mereka. Dan kamu juga juggling, gitu, ngerasakan itu. Nah, ini yang kamu usaha untuk seimbangkan, ya, pada sejak Januari sampai Agustus ini. Dan situasi ini membuat kamu transformasi, berubah, ya. Mungkin sebagian Virgo di sini memilih untuk mengakhiri. Ayo, dadah, saya capek dan mengakhiri situasi ini dengan memutuskan hubungan untuk sebagian Virgo, ya. Gak pengen lagi terhubung dengan mereka, memilih untuk resign, atau memilih untuk pisah, gitu ya. Atau memilih merubah diri, ya, merubah diri untuk lebih memaklumi, atau lebih mengalah. Banyak hal di sini yang akan masing-masing, Virgo, secara personalnya berbeda-beda ini perubahan arahnya. Tapi ada yang berakhir. Dan pada full moon 31 Agustus ini, kamu merasa benar-benar menjadi seseorang yang berubah, atau berencana ingin merubah diri kamu, ya. Ini situasinya. Kita lihat lebih deep lagi Virgo. Virgo. Virgo, kamu dapat dua kartu death, ya, nih. Nah, di sini ada knight of pentacles, death, ya. Dan ace of sword. Perubahan tidak bisa terhindari ini. Dan jasmen. Wow. Tiga kartu akhir. Virgo. Bottom of the dead devil. Emosional, ya. Kemarahan. Oke, di masa sebelumnya ada kartu jasmen, ya. Ada rasa jerah, kapok. Merasa terhukum, merasa dihakimi, ya. Situasi kamu seperti itu selama bulan Januari sampai Agustus, ya. Merasa kamu terhukum, gitu, dengan kehidupan yang kamu jalani. Seperti merasa terhukum banget punya temen toksit, gitu, ya. Dia yang toksit, pada akhirnya kamu juga terlibat toksitnya dia. Sehingga kamu kehidupannya juga carut-marut. Ini contohnya, gitu, ya. Di masa yang lalu. Dan ini bisa datang dari mana aja di aspek kehidupan kamu yang membuat kamu jerah. Nah, sehingga rasa jerah inilah yang membuat kamu ingin melakukan perubahan di dalam kehidupan kamu. Misalnya kamu rubah sirkel pertemanan kamu. Kamu nggak pengen lagi berteman dengan orang-orang seperti itu. Atau kamu rubah cara kerja kamu. Atau kamu merubah cara kamu dalam menjalani relationship atau di dalam pernikahan, gitu. Ada perubahan besar itu. Nah, di sini ada Night of Pentacles. Ada permohonan pengharapan kamu. Ya, kamu masih mengharap. Masih memohon untuk adanya kesempatan, ya. Yang kamu fikirkan adalah kesempatan dan peluang. Tapi di sini, di alam bawah sadar kamu. Kamu maunya ya itu, gitu. Ya, misalnya kamu inginkan adanya perubahan. Tapi kamu maunya ya tetap seperti itu. Misalnya gini, di dalam hubungan berpasangan, ya. Kamu pengennya adanya perubahan. Di dalam hubungan berpasangan ini. Oke, kamu merubah diri kamu. Siap berubah bagaimanapun. Ya, kamu siap untuk berubah. Tapi kamu nggak mau mengganti pasangan. Ini contohnya ya, teman-teman. Aspeknya beda-beda pasti untuk personal Virgo, ya. Kamu nggak mau ganti pasangan. Ya, kamu maunya pasangan kamu itu, gitu. Tapi, harus ada perubahan. Nah, ini yang kamu inginkan. Dan memang ini didukung oleh alam. Atau memang kamu mengikuti energi alam terhadap perubahan itu, ya. Nah, di sini ada Five of Cups dan Two of Swords. Pada Full Moon ini, ya. Ini gambar Full Moon. Ada dua pedang. Ada seorang perempuan yang matanya ditutup, ya. Di 31 Agustus ini, emosional kamu nggak stabil banget, ya, Virgo. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada emosional, ya. Rasa kesal, antusias, ambisi. Yang membuat kamu bingung, overthinking, ya. Karena kamu ingin berubah. Nah, kartu Death melintang, kan. Sementara di sini juga ada kartu Death dan ada Jasmine. Ini arahnya saya rasakan pesan dari kartu ini, ya. Virgo, ada sesuatu yang kamu inginkan berubah. Tapi, belum saatnya untuk berubah. Ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kamu yang mungkin tidak kamu inginkan. Itu, ya. Nah, di sini ada Five of Cups. Ada kesedihan. Ada penyesalan. Jadi, pesannya untuk Virgo. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau kamu mengambil keputusan secara emosional, ya. Dalam kebingungan, kamu mengambil keputusan untuk merubah sesuatu. Pada akhirnya ada penyesalan di sini. Five of Cups. Toh, di sini alam bawah sadar kamu masih menginginkan dia. Masih menginginkan orang yang sama. Ya. Karena full moon kali ini terjadi di house ketujuh kamu. Di relationship, pernikahan, kemitraan, atau partnership. Kamu masih ingin bekerja sama dengan dia. Masih ingin bermitra dengan dia. Tidak mau ganti pasangan. Pokoknya kamu masih mau pasangan kamu, ya itu. Oke. Tapi kamu inginkan adanya perubahan. Dan paksaan itu kuat banget. Oke. Ada yang tidak bisa kamu paksakan untuk berubah. Kamu mungkin bisa berubah. Ya. Menjadikan diri kamu itu seseorang yang bisa di inginkan oleh pasangan kamu. Tapi belum tentu pasangan kamu itu bisa berubah menjadi sesuatu yang kamu inginkan. Ya. Jadi kalau memang kamu berfokus untuk merubah diri kamu, ya tidak apa-apa. Itu baik, gitu. Tapi untuk merubah dia, harus ada keinginan dia sendiri. Untuk merubah dirinya. Itu pesannya, ya, Firku. So, pada periode ini, ingat. Hati-hati terhadap emosional sendiri, ya. Mungkin kamu akan uring-uringan pada full moon ini, ya. Karena ada harapan dan permohonan kamu yang tidak terjadi. Oke. Tapi maknanya adalah hindari penyesalan. Ya, Firku. Oke. Semoga bacaan ini bermanfaat. Ya, Firku. Jangan lupa di like, komen, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join di membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Dan ada di deskripsi juga. Ya, dibaca aja. Di deskripsi banyak banget yang saya sampaikan. Termasuk nomor WhatsApp, ya. Thank you for watching, ya. Firku. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!